Perjalanan memukau serasa melintasi dimensi waktu. Keterikatan nuansa klasik yang selalu memiliki daya tarik. Merasakan jejak sejarah di tanah para samurai. Persona otentik, budaya dan cantik. Ikuti perjalanan gadis Bianca dalam journey to Japan with Haruka. Ehime Timeless Heritage. Hai Travelers, perjalanan di Jepang kita lanjutkan di Prefektur Ehime. Saat ini gadis dan Haruka lagi di stasiun Matsuyama untuk menjajal kereta panorama yang sangat ikonik di Ehime. Ini dia Travelers J.R. Ionada Monogatari. Kereta panorama yang dioperasikan oleh perusahaan kereta J.R. Shikoku ini menjadi salah satu eksperiens favorit wisatawan lho. Ada tiga gerbong kereta yang ditawarkan dengan tema berbeda-beda. Nah, gadis dan Haruka kebetulan naik gerbong kereta yang namanya Haruka juga nih. Wah, kebetulan sekali ya. Wow, diri-diri ya, keretanya. Keretanya panoramic view ya? Ya. Kayak hotel ya. Interior gerbong kereta Haruka sangat indah dan cantik dibalut dengan suasana klasik retro. Di setiap dindingnya terdapat hiasan lampu berbentuk jeruk mikan, ciri khas dari Ehime. Lucu kan? Harga per orang untuk bisa naik kereta Haruka sekitar 6.000 yen. Tapi jangan lupa ya, Travelers harus reservasi dulu. Terus kita disediain makan juga. Ini makan sarapan yang khusus di sini. Cantik banget. Cantik banget. Ada apa aja nih kita lihat? Ada sawat. Sawat. Ada kucingan, ada yoghurt. Ada kuning. Terus ada sup sedikit. Ini kalau sup mungkin sama rogi. Itadakimasu. Itadakimasu. Menikmati hidangan khas Ehime dengan panorama laut pedalaman Seto dan juga desa-desa cantik di Shikoku menjadi satu momen yang sangat indah. Nah kita sudah sampai di stasiun Shimonada. Shimonada. Nah di stasiun ini. Ini adalah stasiun yang sangat terkenal karena menjadi inspirasi dari salah satu adegan di Spirited Away filmnya Dio Ghibli. Jadi sebelum mau berangkat itu kan stasiunnya depan laut tuh. Nah ini nih dia. Ini tuh. Sumber inspirasinya. Duduk di sini terus foto-foto gitu. Tapi sayangnya hari ini hujan. Hanya hujan. Tapi enggak. Tapi enggak apa-apa ya. Masih kita bisa ngerasa tempatnya. Tempatnya emang kalau kita lihat kecil ya stasiunnya. Tapi itu emang bikin romantis banget ya. Terus di belakangnya kan ada lautnya. Iya V-nya bagus banget. Kita cuma punya waktu 10 menit di sini untuk menikmati suasana dan juga bisa pengalaman kita untuk kayak ada di film Spirited Away. Iya. Nah tadi kalau kita dada-dada itu. Jadi budayanya di sini tuh setiap kereta di Urada Purgatory lewat. Semua masyarakatnya dada-dada. Dada-dada juga nih? Dada! Sampai Uju ya Akika! Selamat datang Uju! Yes, selamat datang di kota Uju, Travelers. Uju juga mendapat julukan Kota Kecil Kyoto. Karena kemiripan suasana yang khas sangat otentik dengan tradisi Jepang. Sudah sampai Uju! Wow, ini kita lagi di kota Uju, kota kecil dan ini termasuk bisa dibilang kota tua ya? Iya, jadi bangunannya juga emantua dan tradisional banget. Pasik banget. Iya. Kotanya bersih banget. Meskipun kecilnya kita lihat bersih banget. Sampai bersih hari ini tuh ada ikan. Parirnya. Ikan mas. Ikan koi dong. Sampai ikan koi bisa hidup di parirnya. Dan di sini meskipun kota tua, biar orang-orang juga bisa lihat dan bisa nikmat. Jadi beberapa bangunannya jadi hotel juga. Jadi travelers yang datang ke Uju bisa merasakan menginap di rumah aslinya orang Jepang. Wow, Jepang banget. Bener-bener aku di rumah. Dini aku. Kita balik ke masa lampau yang Jepang. Jadi ini salah satu hotel yang sangat terkenal. Bangunan tua di Uju City. Bener-bener bangunannya dijaga banget. Masih asli. Dan umurnya, usianya sudah sampai lebih dari setahun. Iya. Bener-bener kayak ngerasa aku lagi time street ke jaman dulu gitu. Ke arahnya siapa gitu. Iya, arahnya kayak Meiji. Dan destinasi ini tuh masuk ke dalam 100 destinasi, green destinations di seluruh dunia. Karena menjaga keaslian dan melihat sisnya belitinya di restorasi lagi bangunan tuanya tetap dipakai. Jepang. 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 Hai teman-teman kita udah ganti baju jadi ini pakai kacu kacu kita di dalam Ozu Kesa kita sudah ganti baju jadi tentara perang waktu jaman dulu jadi ini kita udah siap terus ada ininya pisaunya pisau katana namanya katana langsung pakai ah berat atau enggak ini aslinya 30 kilo aslinya ya pakai ini sudah di replika iya replika jadi 15 kilo total dari atas sampai bawah aku jepang ya kayak gini gak sih kayak robot ke kau kurai Terima kasih. Nah, travelers juga bisa lho merasakan sensasi menginap di kastil yang usianya ratusan tahun ini. Konnichiwa. 400 tahun yang lalu sebenarnya udah ada Old Castle-nya. Sampai 250 tahun masih bertahan. Tapi karena udah jelek jadi dipongkar semua. Dibangun lagi gitu ya? Jadi direkonstruksi lagi karena memang udah catatannya sudah terkumpul. Bisa dibangun lagi. Yes. Dulu ada raja yang Ozu daerah sini mau bikin untuk simbolnya biar tau tinggal di sini gitu. Old Castle ini sebenarnya bukan tempat tinggal. Tapi pas peran biar bisa lihat lawannya dari mana atau daerah mana nanti kita naik atas biar bisa lihat gitu. Kalau makin tinggi kan makin bisa lihat gitu. Jadi ini memang markasnya para tentara Ozu. Travelers bisa merasakan pengalaman sambutan istimewa layaknya akan bertemu raja. Mengenakan kacu dan tentunya mendapatkan layanan eksklusif lainnya seperti sarapan dan makan malam di kastil. Tapi siap-siap ya dengan tarif yang gak main-main. Travelers harus membayar senilai 1 juta yen untuk bisa menginap di sini. Travelers salah satu budaya yang sangat lekat dengan masyarakat Jepang adalah berendam air panas di onsen. Atau tempat pemandian air panas. Nah kita mau mandi di Asuka no Yu Onsen yang menawarkan kamar mandi khusus untuk keluarga kekaisaran loh. Pengunjung bisa merasakan pengalaman mandi sambil mengenakan jubah mandi Jepang kuno yang disebut Yucho ini. Kita sudah pakai Yucho. Ini pakaian mandi yang dulu digunakan oleh Kaisa. Kaisa. Ini dia. Ini dia. Oksinya keren banget ya. Tadisional banget. Iya, dan ini kemampi lagi. Ayo coba. Yuk. Bener masuk. Ya, apa? Ya, apa? Ya, apa? Wow, air panas. Enak banget. Akan, enakku orang Jepen ya. Terkata mau suka banget Oltan. Terus aku bisa dicoba, orang saya yang disini senang banget. Enak banget. Para onsen itu air dari bawah. Air panas, panas air ya. Iya. Sangat banget, kerencuan. Terus enak banget. Jadi relax gitu ya. Suhunya 42 derajat celcius. Nggak terlalu panas sebenarnya. Tapi tadi karena masih dari suhu tubuh dingin. Terus udah masuk ke sini. Jadi masih ada penyesuaian. Tapi sekarang udah enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget, traveler. Sekarang kita habis berendam air panas ya. Jadi suhu tubuhnya juga karena aku udah mulai dingin. Kipasan kera-kera. Kipasnya segar banget. Terus juga ditambah dengan teh. Jadi lega dan segar banget. Iya, bisa istirahat gitu ya. Setelah segar manda air panas, kali ini kami ke tempat penyewaan kimono nih, travelers. Menggunakan kimono sangatlah tidak mudah. Ada banyak kain yang harus ditumpuk dan diikat. Tapi hasilnya cantik kan? Kira-kira. Kira-kira. Oh, kira-kira. Sudah jadi. Kita pake kimono. Cantik kan? Cantik kan? Kita lanjut mau mencicipi kuliner khas dari Matsuyama Ehime, yakni taimeshi atau nasi ikan kakap merah yang merupakan simbol kemewahan dan keberuntungan. Sudah lantang masalahnya. Ini namanya Wajima Taimeshi. Iya, jadi ini adalah ikan kakak merah dari Pulau Wajima, khas dari Ehime tentu saja. Kita makan saja. Ini caranya di sini ada telur dan kuahnya ya. Iya, jadi ini ada cara makanannya. Pertama, yang kuah ini, bumbu ini, dikocok dulu. Kami, dikocok dulu ya. Campur dulu. Masih semua. Semuanya. Iya. Terus, ini. Caranya? Caranya. Ini ambil beberapa ikan. Misal kayak dua atau tiga. Kita ambil ikannya. Empat juga boleh. Banyak juga boleh ya. Terus ada bumbunya. Bumbunya dituang nih. Tuan nih. Tapi hati-hati ya, karena bumbunya asing juga. Jadi, secukupnya. Satu, dua, tiga. Hai. Ini anaknya. Ini anaknya. Ini anaknya. Aku nasinya dulu, sekarang mau makanannya. Fresh banget ikannya. Rasanya enak banget sih. Kayak bumbunya juga pas. Cocok buat sama ikannya. Tapi kalau ngomongin tekstur ikan kakak merahnya ya. Ini tuh ikan mentahnya. Ikan kakak merahnya tuh agak kenyal gitu loh. Nggak yang langsung lumer. Tapi agak kenyal kayak jelly. Jadi enak banget. Kalau di Jepang, makan ikan kakak merah tuh bagus untuk dirayai ulang tahunnya. Atau pun pas biasanya dipakai pas anak lahir. Ada acara makang gitu kan. Itu pasti ada kakak merah juga. Jadi memang untuk acara-acara sakral ya. Kayaknya kakak merahnya. Nah travelers, bangunan besar dan ikonik ini adalah Dogo Onsen Honkan. Pemandian air panas tertua di Jepang. Dogo Onsen Honkan dibangun pada periode Meiji tahun 1894. Namun sumber air panas yang ada di sini dipercaya sudah digunakan sejak 3.000 tahun yang lalu. Cara terbaik menikmati suasana di sekitar Dogo Onsen Honkan ialah dengan naik Jin Rikisha. Sejenis kendaraan beca yang ditarik oleh tenaga manusia. Jin Rikisha pertama kali digunakan di Jepang pada akhir periode Edo. Atau sekitar tahun 1860 sebagai transportasi utama sebelum adanya kereta atau mobil. Sekarang kita naik Jin Rikisha. Kita mau ke lingkiling dulu ya. Sekitar Dogo Onsen Honkan. Bye bye. Wow. Serpian kering bapak saya. Sekitar 3 menit ya. Kita lihat latarang tunya. Jadi ini tuh ternyata Dogo Onsen ini tuh. Aku pikir tuh ini kayak kuil gitu loh awalnya. Iya ini Dogo Onsen. Jadi pas lagi ternyata terbuka ada 3 tingkat. Nah ternyata ada yang mandi di situ. Iya ada yang mandi. Terus ada yang main taikong. Jadi ini representasi Dogo Onsen. Memang ini adanya persis di sekitar Dogo Onsen Honkan. Dan kalau dari arah Dogo Onsen Honkan ini nggak lurus aja. Ada pasar. Nah setelah pasar ada ini deh. Ini. Nah kalau travelers mau jajan cemilan seperti Manju atau oleh-oleh lainnya. Bisa juga nih mampir di pasar sekitar Dogo Onsen Honkan ini. Perjalanan budaya dan spiritual di Ehime kami akhiri dengan mengunjungi Kuil En Manji. Jadi travelers kita habis berdoa ya. Di En Manji. En Man Temple atau En Man Shrine. Ini adalah temple khusus untuk doanya apa? Doanya untuk mencari jodoh. Atau enggak menjaga hubungan atau relationship itu biar baik. Itu dia. Terus kalau disini selain doa. Tadi kan kita lempar lecenya. 5 yen. Karena kenapa pilihnya 5 yen? Karena itu dalamnya kan koinnya kan di tengahnya bolong kan? Jadi bagus buat doa gitu. Jadi mungkin harapannya biar tembus. Di belakang ini nih semua harapan-harapan pengunjung ya. Semoga dapet jodoh yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.